Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan laporan keterangan pertahung jawaban atau LKPJ 2017 dan LKPJ MJ 2013-2018 dari Gubernur Jawa Barat di ruang sidang DPRD Jabar, Senin Siang. DPRD Jabar menilai pemahunan yang dilakukan Pemprov Jabar meningkat signifikan dan bekerja baik dalam melayani masyarakat. DPRD Jabar pun membentuk tim pansus setelah menanggapi laporan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ 2017 dan LKPJ MJ 2013-2018 dari Gubernur Jawa Barat di ruang sidang DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin Siang. Dalam sidang yang dihadiri sejumlah perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah Jawa Barat ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan membacakan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Pemprov Jabar tahun 2017 serta LKPJ masa jabatan dirinya periode 2013 hingga 2018. Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, selain mendengarkan LKPJ 2017 dan LKPJ MJ 2013-2018, juga dibentuk tim pansus untuk menanggapi laporan yang disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Herewan. Secara keseluruhan, dari hasil raporan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, pihak DPRD mengapresiasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam aspek pembangunan yang meningkat drastis hingga mencapai 90% lebih dari total seluruh perencanaan pembangunan daerah. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah Ahmad Herewan dan Deddy Miswar ini mengalami kenaikan yang signifikan, mengalami kemajuan-kemajuan. Ahmad Herewan, Deddy Miswar ini mendapat penghargaan tadi hampir 160 lebih ya, dan begitu capaian-capaiannya. Jadi kami melihat pemerintah di bawah Ahmad Herewan dan Deddy Miswar cukup berhasil. Kemudian barangkali dari beberapa hal, Bapak sendiri mungkin menilai ada, mungkin dari pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Berlaya pelayanan kan semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan dengan diadakannya puskes masyarakat inang, pendidikan dengan adanya kelas jauh. Ini salah satu bentuk daripada mendekati pelayanan kepada masyarakat yang ada di provinsi. Seluruh hasil laporan keterangan pertanggungjawaban Pemprov Jabar 2017 dan LKPJ MJ 2013-2018 akan ditanggapi DPRD Jabar melalui tim pansus yang sudah dibentuk dan perwakilan dari sejumlah faksi di DPRD Jabar. Juwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!